selamat menikmati bertemu lagi tentunya di channel kesayangan kita semua di channel kandang nentok sudah lama kiranya saya tidak mengupload dunia peternakan nentok kali ini tepatnya pada tanggal 23 Desember tahun 2020 di tahun pengunjung di akhir bulan ujung tahun 2020 saya sedikit akan memberikan tips yang seringkali saya upload tentang braiding di usia 1 hari sampai 30 hari banyak diantara teman-teman yang selalu mempertanyakan pada usia 3 minggu atau usia 21 hari meri-meri terkena flu dan menurunnya napsu makan tidak lain adalah hal yang perlu kita jaga selalu diantaranya yaitu kebersihan kandang itu adalah ujung tombak keberhasilan kita branding anakan meri usia dingin yaitu kebersihan kandang ataupun amoniak kandang nah teman-teman bisa lihat di bawah sini di bawah kandang ini ini adalah kotoran-kotoran yang terkumpul dalam satu malam saja ya ini baru satu malam saja kotorannya sudah sebanyak ini bayangkan jika kotorannya itu menumpuk sampai beberapa hari yang pastinya akan menimbulkan berbagai sumber penyakit yang akan menyerang entok-entok kita makanya untuk teman-teman yang baru saja membranding atau mulai merawat anak-anakan entok hendaknya diberhitungkan matang-matang kandang untuk branding awal sebagus mungkin dan se-efisien mungkin untuk proses pembersihan kotorannya karena seringkali saya lihat dari berbagai postingan atau teman-teman yang mengupload ke WA saya tempat anakan merinya itu bisa dikatakan becek yang mengakibatkan meri itu bisa terserang flu, mata berair dan yang pastinya menimbulkan angka kematian sedangkan teman-teman bisa lihat ini lantai atau alas kandang kita menggunakan ram ukuran 1 cm tidak memakai bambu yang akan mengakibatkan kandang tersebut becek ini meri baru usia 3 minggu guys teman-teman bisa lihat kondisinya ya untuk makan ini sudah menghabiskan 2 sak pur berarti sudah hampir 1 kintal untuk 83 ekor nah teman-teman bisa lihat ini kotorannya nanti kita bersihkan sebelum memberikan pakan di pagi hari di kandang satunya lagi juga ini kita didesain sespesial mungkin untuk branding anakan meri yang usianya baru menetas sampai usia 1 minggu teman-teman bisa lihat di bawah alas di bawah kandang kita desain untuk menampung kotoran yang langsung mengarah ke pembuangan atau ke selokan jadi setiap paginya pastinya kita akan lakukan penyemprotan sehingga kotoran-kotoran ini tidak sampai bau dan mengakibatkan anakan netok kita terserang berbagai penyakit yang seringkali terjadi di kandang-kandang teman-teman semua yang akhirnya mengakibatkan kematian ini adalah contoh bawah kandang sehingga dalam proses pembersihannya lebih mudah karena langsung ke bawah selokan kandang ini memakai full seng dengan memakai lampu 5 watt dan diseket perseket untuk anak-anak netok yang usianya baru 1 hari sampai 5 hari jadi sekali lagi untuk teman-teman yang sedang membreeding atau memelihara anak-anak netok sebaiknya pembuatan kandang itu harus dipikir sebaik mungkin secermat mungkin sehingga dalam mengatasi kotoran itu lebih efektif dan lebih mudah dalam proses pembersihan ini kandang satunya lagi totalnya sekitar 83-84 ini usianya sama dengan kandang yang pertama jadi untuk teman-teman sekali lagi apabila dalam proses breeding anak-anak meri atau pemelihara anak-anak meri sering terjadi kendala merinya mati karena mengalami proses sakit entah itu flu entah itu mata berair dan macam-macam tombak ujung tombak pertama adalah satu yang harus teman-teman tekankan yaitu mengurangi bau amoniak yang ada di bawah kandang jadi teman-teman bisa lihat ini kotoran dalam satu malam saja sebanyak gini apabila bawahnya itu langsung turun ke tanah saja dan tidak dibersihkan ya mohon maaf kalau terdapat kendala dalam pemeliharaannya dan nanti ini kita semprot setelah itu kita kasih makan dan kasih minum dan semoga untuk teman-teman yang menyimak video ini sampai selesai semoga bisa bermanfaat dan lebih terinspirasi lagi dalam pembuatan kandang untuk pemeliharaan anak kan meri sehingga dapat mengurangi angka kematian pada ternak-ternak anda jadi saya tekankan lagi untuk teman-teman sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi kendalanya itu hanya pada kotoran yang selalu mengganggu kesehatan ternak-ternak kita ya sekian dulu penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan untuk teman-teman yang selalu mendukung support channel saya diberikan keberkahan kelancaran dalam dunia peternakan entok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati